selamat menikmati mengawal informasi malam ini pemirsa kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Moro Jambi kembali terjadi kali ini terjadi di perkebunan kelapa sawit milik warga dan milik pemerintah Desa Ramin Kejamatan Kumpe Ulu Kabupaten Moro Jambi pada Rabu Soleh dua helikopter waterbots untuk membantu proses pemadaman lokasi lahan yang terbakar seperti inilah video amatir saat terjadinya peristiwa kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit milik masyarakat di Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Moro Jambi akibat hembusan angin kencang ditambah kondisi lahan gambut yang kering menambah kebaran api di lahan perkebunan kelapa sawit ini cepat meluas dan susah dipadamkan dua helikopter waterbombing dari Satgas Karhutlah BPBD Kabupaten Moro Jambi dan dibantu TNI Polri serta dari dua perusahaan perkebunan di wilayah itu ikut berjibaku memadamkan api karhutlah di wilayah tersebut selain lahan gambut yang terbakar pohon kelapa sawit juga banyak ikut yang terbakar Pala Pelaksana BPBD Kabupaten Moro Jambi alias mengatakan pihaknya telah mengerahkan petugas untuk bisa cepat memadamkan api karhutlah yang membakar lahan kelapa sawit milik warga dan milik pemerintah desa setempat hingga Rabu sore tim gabungan TNI Polri masih melakukan pendinginan di lokasi karhutlah agar kebakaran tidak semakin meluat hampir semua mineral dan hari ini juga dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini ada juga kejadian di desa Ramil kesempatan Gobewu dan tim juga masih di lapangan untuk segera bisa memadamkan api dan sebagai informasi bahwa resumen aman pada siang hari ini kita lakukan dan menggunakan water bombing dibantu dengan dukungan dari TNI Polri itu lahan milik siapa Pak? sementara masih Yaseri Nurhadi Jambi TV dan sampai jumpa di video selanjutnya